nomor 18 sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi alpha cos alpha 3 per 5 dan kecepatan awal 100 meter per sekon masa peluru 40 gram dan g 10 meter per sekon kuadrat energi potensial peluru setelah bergerak selama 5 sekon adalah titik-titik nah ini disini ada sedikit ralat ya karena di keterangan soalnya cos alpha 3 per 5 tapi digambar cos alpha 4 per 5 kita gunakan yang di keterangan soal saja cos alpha kita gunakan 3 per 5 nah jadi nanti ini adalah gerak parabola ada komponen sumbu X ini V0 X dan yang ke Y ya V0 Y nah ditanyakan adalah energi potensial peluru setelah bergerak 5 detik jadi nanti waktunya 5 detik masa pelurunya 40 gram atau kalau jadikan kilogram berarti 0,4 kilogram terus gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya satu lagi cos alpha kalau saya tulis disini cos alpha nya 3 per 5 nah disini untuk komponen sumbu Y V0 Y V0 Y disini adalah dari alpha nya disini berarti V0 Y V0 sin alpha jadi saya tulis disini nanti V0 Y sama dengan V0 sin alpha kemudian untuk mengetahui energi potensial berarti kita harus tahu tingginya tingginya kita gunakan GLBB GLBB ya ini wajib hafal GLBB untuk nah ini saya tuliskan dulu S itu S0 tambah V0 T plus setengah AT kuadrat ini untuk GLBB ya nah jika kita tanya tinggi berarti kita ganti saja simbolnya Y sama dengan Y0 tinggi awal V0 nya V0 Y kali T A nya adalah min G karena gravitasi itu ke bawah jadi percepatan kita ganti min G jenis setengah GT kuadrat kita hitung Y0 nya 0 nah tinggi awal 0 ya mungkin kalau ada soal lain misalkan soal yang seperti ini nah ditembakkan dari atas gedung nah ini tinggi awalnya berarti tidak 0 ini ada tinggi awalnya Y0 kalau untuk soal seperti ini tinggi awalnya 0 ditambah V0 Y nya tadi V0 sin alpha V0 nya kecepatan awalnya digambarnya 100 meter per sekon ya disini 100 meter per sekon masukkan sini 100 sin alpha kalau cos alpha 3 per 5 sin nya berarti 4 per 5 dikalikan T T nya 5 detik min setengah G T kuadrat sama dengan berarti ini coret ya nah ini 5 400 dikurangi 100 nih dikurangi 120 5 3 eh maaf 27 5 meter ya tingginya 275 meter ditanyakan energi potensial berarti M G H itu tingginya tadi masanya tadi 0,04 gravitasi 10 dikalikan H 275 tinggal diselesaikan ini 0,4 ini 110 Joule ya jawabannya B lanjut soal berikutnya terima kasih